Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabatannya Alhamdulillah hari ini Admin kembali share ke teman-teman semua kali ini kita akan membuat pupuk nvk ini kalau mau disebut sintetis buatan juga boleh ya karena kita membuat pupuknya ini dari bahan organik dan anorganik sahabat ya yaitu dari batu yang di air panas ya dekat lingkungan air panas kita ambil sekitar setengah kilogram kemudian kita akan menggunakan ampas karbit juga setengah kilogram nah keduanya ini kita akan larutkan dengan pupuk nitrobacter yang mana nitrobacter ini tinggi nitrogen sahabatnya nah jadi ketika ketiga bahan ini kita campur maka kita sudah berhasil mendapatkan pupuk NPK sahabatnya nah sahabat ini kenapa sih kita membuat bahannya dari ini alasannya satu ya kita juga perlu sadari bahwa pupuk organik itu unsur NPK nya tidak setinggi pupuk kimia sahabatnya jadi kita perlu tambahkan selain dari bahan organik juga kita perlu tambahkan dari bahan anorganik seperti batu yang ada di sekitar gunung meletus ya atau air panas dan juga dari batu yang ada pada ampas karbit ini yang mana ampas karbit ini adalah perpaduan antara kapur dengan belerang ya di situ jadi di situ ada kaliumnya di sini ada pospatnya di situ ada nitrogennya sehingga kebutuhan tanaman menjadi lengkap dan juga yang mana ini ya ampas karbit ini mengandung kapur dan kapur ini bisa dijadikan solusi sebagai penetral pH tanah sahabatnya nah jadi dengan mengaplikasikan kapur tanah akan menjadi netral ya pH tanah menjadi netral sehingga tanaman akan lebih cepat berkembang ya salah satunya di akar ya dan juga nutrisi akan mudah diserap tanaman ketika pH tanah netral sahabatnya nah sahabat Tani untuk pembuatan pupuk kali ini kita tidak seperti pembuatan pupuk yang waktu itu waktu itu kita membuat pupuknya dengan cara dibakar sahabatnya kemudian kita masukkan ke cairan asam nah ini kita akan buktikan saja ke teman-teman cara membuat pupuk seperti ini mikroba tetap aktif ya tetap hidup buktinya ada jamur berwarna putih di bagian permukaan pupuk ini sahabatnya nah jadi ini kalau misalkan teman-teman mau membuat seperti ini juga boleh dan terbukti mikrobanya tidak mati sahabatnya malah berkembang di media yang kita buat di arang yang sudah kita bakar waktu itu ya yang sudah kita campur dengan pupuk organik cair dan dicampur juga dengan nitrobacter hasilnya seperti ini ya mikrobanya aktif sahabat ya ya sahabat Tani Adwin akan hancurkan dulu ini ampas karbit dan juga batu yang sudah kita dapatkan dari dari dekat air panas ya sekitar air panas oke sahabat Tani kita hancurkan dulu ini ampas karbitnya sahabat ya oke sahabat Tani selanjutnya kita hancurkan juga ini batu yang berasal dari bebatuan yang ada di sekitar air panas ya ini dari belerang sahabat ya jadi kita bingung lagi di setelah panas ya oke jadi oke sahabat tani sekarang batunya sudah kita haluskan sahabat ya sudah seperti ini ini sekitar satu kilo sahabat ya nah ini akan kita larutkan dengan cairan nitrobakter sahabat ya nah supaya kita melihat reaksinya seperti kemarin kita akan coba di gelas ini saja sahabat ya sekarang kita isi dengan ampas karbit dan juga batu yang ada di sekitar air panas ya kita masukkan ke sini lalu kita isi dengan nitrobakter sahabat ya seperti apa reaksinya ya silahkan teman-teman saksikan sendiri seperti ini reaksinya ketika nitrobakter dicampur dengan ampas karbit sahabat sekarang kita isi dengan nitrobakter sahabat batu bisa hancur setelah dicampur dengan nitrobakter pemata juga udah petih sahabat juga berreaksi mikrobakternya sahabat ini batunya hancur sahabat oh pedih di mata guys pedih ya selain aroma bau balsam juga pedih ke mata sahabat pada saat proses pereaksian ini sahabat ini sekarang kita masukkan ke sini sahabat ya kita rendam di cairan nitrobakter ini sahabat kalau kita bisa mendapatkan ke sini sekarang ya kita masukkan ke sini selamat menikmati Well ya untuk sisanya kita masukkan ke sini saja dulu sekarang kita tinggal masukkan batunya ini sahabat selamat menikmati ya sahabat tani seperti ini cara membuat pupuk sintetis buatan sahabatnya dengan cara ekstraksi dari bahan kapur dengan belerang tadi dengan batuan yang ada di sekitar air panas kita ekstrak menggunakan airan nitrobakter sahabat ya dan hasilnya sudah kita lihat tadi ada reaksi itu artinya batu akan hancur diurai oleh nitrobakter sahabat ya oke sahabat tani karena ini anorganik maka ini tidak perlu lama menunggunya ini kalau udah cair aja udah bisa diaplikasikan sahabat ya untuk dosisnya gunakan 100 ml kalau untuk aplikasi spray sahabat ya kalau untuk aplikasi kocor 200 ml per 10 liter air sahabat ya oke sahabat tani untuk sisa ini kita akan campur ke nitrobakter yang lain sahabat ya karena disini sudah penuh sahabat ya ini udah nggak muat lagi oke kita nanti akan taruh di jirikan yang lain sahabat ya oke sahabat tani terima kasih sudah menyaksikan video ini semoga video ini bermanfaat semoga petani semakin kreatif dalam menekan biaya produksi pada pertaniannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hijau selamat menikmati